Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB Pada video ini, saya akan membahas bagaimana cara mudah Menentukan nilai trigonometri sudut istimewa pada semua kwadran Dengan cara yang akan saya bahas, teman-teman tidak perlu lagi mengingat Atau menghapal nilai trigonometri semua sudut istimewa di keempat kwadran Itu kan sudutnya banyak banget Oke, bagaimana caranya? Perhatikan video ini sampai selesai Oke, pada video ini kita akan belajar bagaimana cara mudah menentukan Nilai trigonometri sudut istimewa pada semua kwadran Oh iya, masalah kwadran ini saya jelaskan dulu Seperti teman-teman ketahui, satu putaran itu kan 360 derajat 360 derajat itu kita bagi ke dalam 4 kwadran seperti ini 0 derajat sampai 90 derajat ini disebut kwadran 1 Jadi setiap sudut yang berada di antara ini Di antara 0 sampai 90 derajat, dia masuknya ke kwadran 1 Kemudian, 90 derajat sampai 180 derajat ini disebut kwadran 2 180 sampai 270 derajat ini kwadran 3 Dan 270 sampai 360 derajat ini kwadran 4 Nah, hubungannya dengan nilai trigonometri Untuk setiap sudut yang berada di kwadran 1 Semuanya bernilai positif Sin, kos, tan, sekan, kosekan, kotangan Semuanya pasti positif jika sudutnya berada di kwadran 1 Kemudian, untuk sudut yang berada di kwadran 2 Yang positif adalah sin Sin dan kebalikannya ya Kebalikan dari sin apa? Kosekan kan? Jadi yang positif di kwadran 2 adalah sin dan kebalikannya Kemudian, untuk sudut yang berada di kwadran 3 Yang positif adalah tan Tan dan kebalikannya Kebalikan dari tan adalah kotangan Ini sudah saya bahas di video sebelumnya ya Dan untuk sudut yang berada di kwadran 4 Yang positif adalah kos Kos dan kebalikannya Nah, sekarang saya akan memberikan sedikit trik Agar teman-teman gampang mengingat nilai positif Trigonometri di keempat kwadran ini Ingat aja kalimat Semanis, sinta, tanpa kosmetik Semanis, artinya di kwadran 1 itu semua positif Sinta, artinya di kwadran 2 itu sin yang positif Tanpa, artinya di kwadran 3 itu tan-nya yang positif Kosmetik, artinya di kwadran 4 ini kosnya yang positif Oke, semanis, sinta, tanpa kosmetik Gampang kan? Oke, sekarang kita bahas nilai trigonometri sudut istimewa di kwadran 1 Karena ini syarat agar teman-teman bisa mencari nilai trigonometri di kwadran 2, 3, dan 4 Syaratnya teman-teman harus tahu dulu nilai trigonometri sudut istimewa di kwadran 1 Beberapa sudut istimewa di kwadran 1 yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat Nah, inilah beberapa sudut istimewa di kwadran 1 Nah, sekarang kita mulai dari sin Untuk sin, semakin ke kanan nilainya akan semakin besar Kita mulai dari sin 0, sin 0 itu adalah 0 Kemudian sin 30 itu adalah setengah Kemudian sin 45 adalah setengah akar 2, ini kan semakin besar kan Kemudian sin 60 itu setengah akar 3 Dan sin 90 ini setengah akar 4 Gampang kan? 0, atau ini boleh juga teman-teman tulis setengah akar 0 Ini setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4 Akar 0 kan 0, 0 kali setengah jelas, ini nilainya adalah 0 Akar 1 itu 1, 1 kali setengah dia nilainya adalah setengah Nah, akar 4, akar 4 berapa? Akar 4 kan 2, 2 kali setengah Oh, ternyata sin 90 nilainya adalah 1 Gampang kan? 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 Nah, untuk cos, cos itu kebalikan dari sin Semakin ke kanan nilainya semakin kecil Jadi kita balik aja posisi sin Kita lihat dari kanan, ini kan 1 Kita tulis disini 1 Kemudian setengah akar 3 Kemudian setengah akar 2 Kemudian setengah kita tulis disini Kemudian 0 kita tulis disini Gampang kan? Jadi kalau teman-teman ingat sin Maka cos itu tinggal kita balik aja posisinya Nah, untuk tan Tan itu adalah sin dibagi cos Jadi kalau kita udah dapet sin dan cosnya tinggal kita bagi aja 0 dibagi 1 berapa? 0 kan? Kemudian setengah dibagi setengah akar 3 Gini Setengah kita bagi dengan setengah akar 3 Ini kan kita coret aja kan? Jadi kita peroleh 1 per akar 3 Kalau kita rasional kan Kita kali dengan akar 3 per akar 3 berapa? Akar 3 kali akar 3 kan 3 Ini 1 1 kali akar 3 Akar 3 Oh ternyata Setengah dibagi setengah akar 3 itu 1 per 3 akar 3 Kemudian untuk tan 45 derajat Ini kita bagi sin dengan cos Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 berapa? 1 kan? Kemudian untuk tan 60 derajat Setengah akar 3 kita bagi dengan setengah Setengah akar 3 kita bagi dengan setengah Ini kan kita coret aja setengahnya kan? Berapa? Akar 3 Kemudian untuk tan 90 derajat Ini kita bagi 1 dengan 0 Ingat kalau 0 sebagai pembagi itu tidak terdefinisi Seperti ini Nah inilah beberapa nilai trigonometri sudut istimewa di kwadran 1 Yang wajib teman-teman ketahui Sekali lagi ini wajib teman-teman ketahui Harus berada di luar kepala ya Jadi ketika kita mencari berapa sin 45 derajat Udah langsung teman-teman tau nilainya adalah setengah akar 2 Nah sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan Nilai trigonometri sudut istimewa di kwadran 2, 3, dan 4 Syarat utama teman-teman harus tau dulu Nilai trigonometri sudut istimewa di kwadran 1 Pokoknya ini harus tau dulu Karena ini akan kita gunakan lagi Contohnya Kita akan menentukan berapa nilai dari cos 150 derajat Nah yang pertama teman-teman lihat 150 derajat ini dia berada di kwadran mana? Dia akan lebih dari 90 kurang dari 180 kan? Kalau kita gambarkan tuh seperti ini Oh ternyata 150 derajat dia berada di kwadran 2 Ingat di kwadran 2 yang positif adalah sin Karena disini cos berarti nilainya akan negatif Jelas? Nah langkah berikutnya Teman-teman pikirkan 150 derajat ini berapa kurangnya dari 180 derajat Jadi untuk kwadran 2 Yang perlu dipikirkan adalah berapa kurangnya dari sini Jadi 180 derajat ini yang menjadi patokan atau menjadi acuannya ya Coba 150 ini berapa kurangnya dari 180? Kurangnya kan 30 derajat Maka cos 150 ini akan sama dengan cos 30 derajat Tapi nilainya negatif Cos 30 berapa? Setengah akar 3 kan? Maka kita peroleh ternyata cos 150 derajat adalah negatif setengah akar 3 Sekarang kita coba lagi Berapakah cos 225 derajat? 225 derajat ini di kwadran berapa? Dia kan lebih dari 180 kan? Maka 225 derajat dia berada di kwadran 3 Di kwadran 3 yang positif kan? Tentang Jadi cos ini nilainya pastinya negatif Nah untuk kwadran 3 Yang perlu teman-teman pikirkan adalah Berapa lebihnya dari 180 derajat? 225 ini lebihnya berapa dari sini? 45 derajat kan? Jadi cos 225 ini akan sama dengan cos 45 derajat Tapi nilainya negatif Cos 45 berapa? Setengah akar 2 Jadi kita peroleh Cos 225 derajat adalah negatif setengah akar 2 Oke sekarang kita coba lagi menentukan cos 330 derajat 330 derajat ini berada di kwadran 4 Di kwadran 4 yang positif adalah cos Jadi nilainya ini jelas positif 330 derajat 330 derajat Nah untuk sudut yang berada di kwadran 4 yang menjadi acuannya adalah 360 derajat Kita pikirkan berapa kurangnya dari 360 derajat Ini kurangnya berapa? Coba 360 dikurangi 330 Ternyata kan kurangnya 30 derajat Jadi ini akan sama dengan cos 30 derajat Cos 30 derajat berapa? Setengah akar 3 kan? Jadi ini nilainya positif setengah akar 3 Nah ini cara menentukan nilai trigonometri di kwadran 2, 3, dan 4 Jadi tidak perlu teman-teman hafal Yang penting teman-teman sudah tahu nilai trigonometri di kwadran 1 Oke sekarang kita coba latihan ya Oke sekarang kita coba latihan menentukan nilai trigonometri sudut istimewa di kwadran 2, 3, dan 4 Yang pertama kita akan mencari nilai sin 240 derajat Ingat langkah pertama tentukan dulu sudut ini berada di kwadran berapa 240 derajat ini kan ada di kwadran 3 kan Antara 180 dan 270 Ya enggak? Di kwadran 3 yang positif kan tan Maka sin 240 derajat ini pasti nilainya negatif Kemudian untuk kwadran 3 Ini lebihnya berapa dari 180? Ini sama aja dengan 180 tambah 60 Ternyata kan lebihnya 60 derajat kan Jadi ini akan sama dengan sin 60 derajat Sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3 Jadi dapat ternyata sin 240 derajat adalah negatif setengah akar 3 Gampang kan? Kita coba lagi Berapakah nilai dari kos 135 derajat? Ini kwadran berapa? Kwadran 2 kan? Ini kwadran 2 Untuk kwadran 2 yang positif adalah sin Maka untuk kos dia nilainya adalah negatif Untuk kwadran 2 Yang perlu dipikirkan adalah berapa kurangnya dari 180? Ayo 135 ini sama aja dengan 180 dikurangi 45 derajat Jadi nilainya akan sama dengan kos 45 derajat Kos 45 berapa? Setengah akar 2 Dan ini nilainya negatif karena berada di kwadran 2 Kita lanjut Kita akan menentukan nilai sin 120 derajat 120 ini berada di kwadran 2 kan? Kwadran 2 nilai sinnya jelas positif Sekarang kita pikirkan ini kurangnya berapa dari 180 derajat? 120 ini sama aja dengan 180 dikurangi 60 Jadi sin 120 akan sama dengan sin 60 Berapa tuh? Setengah akar 3 Positif ya Positif setengah akar 3 Kita lanjut Contoh keempat Berapakah nilai dari tan 210? Ini ada di kwadran 3 Kwadran 3 yang positif adalah tan Jadi ini nilainya positif Sekarang kita cari ini lebihnya berapa dari 180 derajat 210 sama aja dengan 180 ditambah 30 Ternyata lebihnya adalah 30 Tan 30 berapa? Tan 30 adalah 1 per 3 akar 3 Jadi tan 210 Tan 210 derajat adalah positif 1 per 3 akar 3 Oke kita lanjut Berapakah nilai dari sin 11 per 6 pi? Pi ini adalah pi radian Udah saya bahas pada video sebelumnya Untuk nilai pi radian itu nilainya sama aja dengan 180 derajat Jadi ini sama aja dengan sin 11 per 6 kali 180 derajat 180 derajat dibagi 6 kan 30 derajat 30 derajat kali 11 Berarti ini sama aja dengan sin 330 derajat Sin 330 Ternyata ini ada di kwadran 4 Kwadran 4 yang positif kan kos Jadi nilai sin adalah negatif Untuk kwadran 4 Yang perlu diperhitungkan adalah Berapa kurangnya dari 360? Ternyata ini kan kurangnya 30 kan? Sin 30 itu setengah Jadi negatif setengah Oke kita lanjut Berapakah nilai dari kos pi? Pi radian Pi radian itu nilainya kan 180 derajat Berarti kita akan mencari nilai kos 180 derajat 180 derajat ini berada di antara kwadran 2 dan 3 Kwadran 2 yang positifnya sin Dan kwadran 3 yang positifnya kan tan Jadi ini pasti nilainya negatif Ya Mau teman-teman anggap ini di kwadran 2 boleh Berarti kita pikirkan ini berapa kurangnya dari 180? Ya kurangnya berarti 0 derajat kan? Jadi akan sama dengan kos 0 Kos 0 berapa? 1 Jadi kos pi nilainya adalah negatif 1 Kita lanjut Berapakah nilai dari tan 3 per 4 pi? Tan 3 per 4 pi nya itu sama aja dengan 180 derajat 180 kita bagi 4 itu 45 45 kali 3 135 ya Jadi kita mencari tan 135 derajat Ini kan kwadran 2 Kwadran 2 yang positif itu sin Jadi ini nilainya pasti negatif Untuk kwadran 2 berapa kurangnya dari 180? Ini kurangnya berapa? 45 kan? Tan 45 itu 1 Jadi nilainya adalah negatif 1 Kita lanjut Berapakah nilai dari kos 5 per 4 pi? Kos 5 per 4 kali pi nya itu 180 derajat 180 dibagi 4 itu 45 45 kali 5 itu 225 Kos 225 Ternyata ini berada di kwadran 3 Kwadran 3 yang positif kan tan? Jadi ini nilainya negatif Nah untuk kwadran 3 Berapa lebihnya dari 180? Lebihnya berapa? 45 kan? Kos 45 itu setengah akar 2 Gampang kan? Kita lanjut Berapakah nilai dari sin 390? Nah untuk sudut yang melebihi 1 putaran Teman-teman kurangi aja dengan 1 putaran dulu Dikurangi 360 derajat berapa tuh? 30 derajat kan? Berarti ini akan sama dengan sin 30 derajat Berapa? Setengah Oke Kita lanjut Berapakah kos 570 derajat? Ini juga lebih dari 1 putaran Kita kurangi aja dengan 1 putaran dulu Kita kurangi Ini jadi berapa tuh? 210 derajat ya Jadi ini sama aja dengan kos 210 derajat Ini berada di kwadran 3 Kwadran 3 nilai kosnya kan negatif Ya Kwadran 3 yang positif kan tan? Jadi ini nilainya pasti negatif Untuk kwadran 3 berapa lebihnya dari 180? Ayo 210 lebihnya berapa? 30 kan? Jadi akan sama dengan kos 30 Setengah akar 3 Setengah akar 3 Negatif Setengah akar 3 Kita lanjut Berapakah nilai tan? 585 Ini kita kurangi 1 putaran Ya 5 dikurangi 0 5 8 kurangi 6 itu 2 5 dikurangi 3 2 225 derajat 225 derajat 225 derajat Ini berada di kwadran 3 Lebihnya kan 45 Kwadran 3 tan itu positif Ini lebihnya 45 Berarti sama dengan tan 45 Nilainya adalah 1 Oke dan contoh terakhir Nah ini melebihi 2 putaran Ingat 1 putaran itu kan 360 derajat 2 putaran itu 2 kali lipat ini 720 derajat Karena ini melebihi 2 putaran Kita kurangi aja dengan 2 putaran Kita kurangi dengan 720 derajat Berapa tuh? 0 dikurangi 0 0 7 dikurangi 2 5 Dan 8 dikurangi 7 1 Jadi ini sama dengan Kos 150 derajat 150 derajat berada di kwadran 2 Di kwadran 2 yang positif kan sin? Berarti ini pasti nilainya negatif Untuk kwadran 2 Berapa kurangnya dari 180 derajat? Ini kurangnya berapa? 30 kan? Jadi nilainya sama dengan kos 30 Setengah akar 3 Oke Nah inilah cara menentukan Nilai trigonometri Beberapa sudut istimewa di semua kwadran Sampai selanjutnya dulu video kali ini Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpet-anima Sampai jumpet-anima Sampai jumpet-anima Terima kasih.